Lebih dari sepekan terakhir, ribuan penambang emas liar kembali operasikan mesin-mesin tromol di sekitar permukiman penduduk di desa Wamsait, Pulau Buru, Maluku. Akibatnya lingkungan sekitar tempat berdirinya tromol ini pun kembali tercemar bahan kimia berbahaya, yakni merkuri dan cyanida, yang digunakan untuk mengekstrak emas. Salah satu dampak dari penarikan kapal keamanan dari lokasi tambang emas Gunung Botak adalah kembali beroperasinya tromol-tromol di sekitar permukiman warga. Para penambang kembali mengoperasikan alat ini untuk mengekstrak emas dengan mencampurkan bahan kimia seperti merkuri dan cyanida. Sejumlah warga adat mengeluhkan kondisi ini dan meminta aparat keamanan untuk berjaga kembali dan mengusir para penambang liar dari kawasan Gunung Botak. Yang dikhawatirkan jangan terjadi seperti peristiwa yang sudah-sudah. Karena berbicara tambang ilegal, semua motif kejahatan ada di dalam. Pemurusahaan, perampokan, pembantayan, mauk dan lain-lain. Terjadi ya perlindungan? Terjadi. Dan sampai sekarang pun ada terjadi. Pada Mei 2015 dengan alasan kerusakan lingkungan yang parah, Presiden Jokowi Dodo instruksikan untuk menutup total kawasan Gunung Botak serta sterilkan kawasan ini dari aktivitas penambang emas liar. Upaya baru berhasil pada 14 November 2015. Lebih dari 10.000 penambang liar yang berasal dari berbagai daerah diusir dari seluruh kawasan Gunung Botak. Namun aktivitas penambangan ilegal di Gunung Botak kembali marak. Setelah pada Jumat 6 Januari 2016, aparaten yang berjaga ditarik ke kota Namlea, ibu kota Buru, untuk mengamankan pilkada serentak. Mbak Tia Ruhamual melaporkan untuk NET.